Halo, kembali lagi di Ridista. Kali ini gue mau perkenalkan kalian ke merek sepeda listrik baru di Ridista, yaitu UOU. Lebih tepatnya, kali ini kita mau ngebahas tipe US6 atau US6. Ini saking barunya masih belum ada di websitenya UOU. Dan kalau desainnya menurut kalian nggak asing, ini desainnya memang mirip seperti sepeda listrik Goda 146A, yang pernah kita bahas sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, ini desainnya mirip seperti merk Goda, karena UOU ini sebenarnya emang satu grup dengan Goda. Dan dari sisi nama sih, jujur gue lebih suka yang Goda, karena masing-masing itu ada namanya. Misalkan yang 146A kemarin itu ada kodenya Golden Dolphin, kalau yang ini cuma US6. Oke, kita lanjut ke paket pembeliannya. Selain dapat sepedanya, kita juga dapat 2 buah kunci utamanya. Kita dapat 1 remote keyless buat nyalain, matiin sepedanya. Dan ini juga dilengkapi dengan fitur alarm anti-maling, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita juga dapat chargernya. Ini chargernya sama seperti yang dari Goda sebelumnya. Jadi ini untuk bahannya plastik, terus di bagian sampingnya ini ada lubang-lubang ventilasi. Satu sampingnya lagi ada kipas buat bantu buang panas chargernya. Di belakangnya ini ada spesifikasi chargernya. Lalu untuk panjang total kabelnya itu sekitar 1 meter. Ujung yang kita colok ke sepedanya itu seperti ini. Lalu ujung yang kita colokin ke listriknya kurang lebih seperti ini. Kita juga dapat 1 buku panduan dan garansi. Di sini ada lengkap keterangan untuk apa aja yang garansi dan berapa lama. Jadi mulai dari baterai ke dinamo, kontroler ke chargernya pun semua ini bergaransi ya. Oke kita lanjut ngebahas fisiknya. Seperti biasa kita mulai dari bagian depannya. Ini ada keranjangnya. Kalau kalian nggak suka keranjangnya, kalian bisa lepas 4 skrup ya. Yang ada di samping dan di bawahnya sini. Ini keranjangnya ngikut ke bodi ya. Kalau kita misalkan coba puter stangnya, dia nggak ngikut belok. Lalu di depan sini ada lampunya. Justru ini ada 2 lampu ya. Jadi pertama kali kita nyalain sepedanya, dia akan nyala lampu senja atau lampu kotaknya. Terus kalau kita mau ada lampu utamanya yang kita bisa nyalain. Ini juga cukup terang. Lalu juga dilengkapi dengan lampu sen. Ini lampu sennya ngeluarin suara kalau kita nyalain. Di belakangnya juga ada lampunya ya. Tapi ini nggak berfungsi sebagai lampu rem. Dia cuma nyala kalau kita aktifin lampu utamanya. Dan di belakang sini juga ada lampu sennya. Kalau menurut gue sih kalau di siang hari agak kurang kelihatan. Tapi kalau di malam hari sih seharusnya udah kelihatan. Di bagian depannya sini juga dilengkapi dengan spion. Ini kalian udah langsung dapat dalam paket pembeliannya. Ya pastinya ini di samping kiri kanan ada rem depan dan belakang. Lalu di sebelah kiri ini ada tombol untuk kita aktifin lampu utama dan lampu belakangnya tadi. Di bawahnya ada tombol sen dan di bawahnya lagi ada klakson yang suaranya kurang lebih seperti ini. Di sebelah kanan cuma ada satu tombol doang. Ini untuk kita ganti antara tiga mode kecepatan. Jadi fungsinya itu untuk membatasin kecepatan maksimalnya. Nah buat ngedemo-nya itu kita harus nyalain sepedanya dulu. Jadi ada dua cara nih ya. Pertama kita bisa pakai kunci biasa atau kita bisa pakai remote keyless-nya. Nah buat nyalain pakai remote keyless-nya tinggal pencet tombol yang tengahnya dua kali. Dan ini display-nya muncul. Ada keterangan 48, itu 48 volt baterainya. Nah pertama itu dia masuk ke mode P atau Park. Di mana kalau kita coba throttle gas-nya, si dinamo nggak akan puter. Si sepeda nggak akan jalan. Nah kalau kita udah siap jalan, kita tinggal pencet rem yang kiri maupun yang kanan sekali aja. Dan nanti P-nya itu akan berubah menjadi speedometer kita. Dan di sini juga ada keterangan untuk mode yang kita lagi aktifnya. Jadi contohnya ini sekarang lagi aktif di mode 1. Nah kalau kita coba gas nih, dia kecepatan maksimalnya itu dibatesin sekitar 20 km per jam. Nah untuk gantinya itu bisa dalam kondisi jalan nih. Nggak harus berhenti dulu. Jadi kita ganti ke mode 2. Ini dia maksimal kecepatannya itu 30 km per jam. Dan kalau kita ganti ke 3, ini kecepatan maksimalnya bisa 40 km per jam. Nah ini tanpa beban ya. Nah kalau gue udah coba tadi dengan berat badan gue yang 90 kg. Ini gue tadi dapet sekitar 36-37 km per jam. Ya kurang lebih mirip lah ya top speed-nya. Lalu di display-nya sini juga ada keterangan baterainya. Jadi bentuk 4 bar gini ya. Nah kalau kita udah selesai pake, oh ya sebelum itu kalau misalkan kita nggak gas throttle-nya sekitar 10-15 detik. Si sepeda akan berubah otomatis ke mode P ya. Ini fitur keamanan juga nih. Nah kalau kita mau udah selesai pake, kita mau matiin sepedanya. Tinggal pencet tombol yang paling bawahnya sekali nih. Nah sekarang kita juga sekalian demoin fitur alarm anti-maling yang tadi gue sempet bahas. Jadi kalau kita mau aktifin alarmnya, kita tinggal pencet tombol yang paling atas sekali. Nah ini sekarang alarmnya udah aktif dan kalau misalkan ada yang coba bawa sepedanya, dia nggak cuma keluarin suara yang kenceng tapi justru ban belakangnya akan ngunci. Dan kalau misalkan kalian mau non-aktifin alarmnya, kalian tinggal pencet tombol yang paling bawahnya sekali. Di bagian bawahnya sini ada gantungan. Lalu di bagian bawahnya sini ada tempat buat naruh minuman atau barang-barang kecil. Ini cukup dalam ya. Gue udah pernah coba ini bisa muat 2 air yang 600 ml. Di bagian bawahnya atau di decknya ini bahannya full plastik. Lalu di bagian sampingnya sini ada guesnya kalau kalian mau pakai seperti sepeda biasa. Cuman sama seperti sepeda listrik lainnya, emang ini lebih berat ya dibanding sepeda biasa. Karena emang sepeda listrik ini berat di bagian baterainya. Lalu di sampingnya juga ada standar samping dan pastinya ada standar tengahnya. Nah ini yang gue kurang suka dari sepeda ini. Standar sampingnya itu menurut gue emang agak susah diakses dibanding sepeda listrik lainnya yang pernah gue bahas. Mungkin karena posisinya itu jadi gue harus turun dulu untuk nyari standar sampingnya. Di bagian belakangnya juga ada footstep buat yang boncengan. Ini bahannya full plastik dan ukurannya juga cukup besar ya. Lalu di atasnya ini pastinya ada jog buat yang boncengan. Ini ada sedikit branding UOU. Bahannya sih nggak empuk banget tapi sama seperti sepeda listrik lainnya. Di belakangnya juga ada senderannya. Ini juga bahannya plastik seperti sepeda listrik lain yang kita pernah kita bahas. Cuman bedanya itu di sini ada kayak pegangan gitu ya buat yang boncengan. Ini nggak semua sepeda listrik ada pegangan ini. Lalu di tengahnya ini ada jog utamanya. Ini bahannya lumayan empuk. Di bagian belakangnya ada sedikit branding UOU. Cuman karena ini di bagian bawahnya ini model yang pair gitu. Buat kalian yang berat badannya berat kayak gue 90 kg. Ini emang agak goyang-goyang ya kalau kita lagi naikin. Dan di bagian bawahnya ini gue kirain itu sekilas bisa dinaikin dan turunin posisinya. Tapi ternyata nggak bisa ya. Jadi ini posisi jog utamanya ini fix tingginya segini. Oke kita lanjut ngebahas baterainya. Karena menurut gue sih salah satu keunikan dari sepeda listrik ini itu di baterainya ya. Posisi baterainya yang ada di sini. Jadi ada dua cara buat nge-charge baterainya nih. Pertama kalian bisa langsung colok charger sepedanya ke samping baterainya di sini. Atau kalau kalian mau nge-charge baterainya di dalam ruangan yang berbeda. Kalian bisa angkat baterainya. Caranya itu pertama kita harus lipat jognya dulu ya. Kita pakai kunci utamanya. Kita lipat seperti ini. Lalu kita lepas kabel yang ke baterainya. Oke kita taruh di belakang sini. Dan kalian tinggal angkat aja nih baterainya nih. Nah jadi kalau kalian mau kalian bisa charge di dalam ruangan. Nah ini untuk nge-charge-nya tetap harus dicolokkan yang tadi ya. Yang ada kayak logo colokannya ini. Jadi jangan sampai dicolok ke yang sebelahnya lagi. Nah ini untuk baterainya sendiri. Menggunakan baterai SLA. Atau biasa disebut aki kering. Dan ini speknya itu 48 volt 12 ampere hour. Yang terdiri dari 4 baterai 12 volt. Nah justru untuk baterai yang kita dapat ini masih merek goda ya. Dan sama seperti baterai sepeda listrik goda lainnya. Baterai ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan. Yaitu fuse atau sekering. Biar lebih aman kalau misalkan terjadi konsletan. Nah ini untuk baterainya UOU klaim bisa dapat 40 km dalam kondisi full. Dan itu cukup jauh ya untuk kelas sepeda. Untuk dinamonya dia udah menggunakan yang powernya 500 watt. Jadi cukup bertenaga. Dan ini bisa untuk 2 orang dewasa. Disarankan beban maksimalnya itu sekitar 130 kg. Dan ini untuk kecepatan maksimalnya. Tadi seperti yang kalian lihat dia bisa sampai 40 km per jam. Untuk ban depan dan belakang udah menggunakan ban tubeless. Dengan ukuran velg ring 10 atau 10 inci. Untuk rem depan dan belakang ini dua-duanya rem tromol atau drum brake. Dan suspensi depan teleskopik. Suspensi belakang dual shock absorber. Dan ini untuk ground clearance-nya dia cukup tinggi ya. Artinya kalau kita kena polisi tidur itu gak mentok bagian bawahnya. Dan salah satu keunggulan dari sepeda ini itu dia untuk framenya atau rangkanya. Itu dia di luar bodinya ya. Artinya kalau misalkan kita kena bentokan itu dia gak langsung kena bodinya. Dia kena framenya dulu. Jadi bodinya itu gak gampang pecah. Nah untuk harganya sendiri pada saat kita rekam video ini. UOU US6 kita jual di harga Rp 4.800.000. Tapi buat kalian yang mau beli gue mau kasih diskon buat kalian. Gue kasih harga cuma Rp 4.500.000. Kalau kalian mau beli kalian bisa langsung mampir ke Redista. Kita ada di Mangga Besar Jakarta Barat. Lebih tepatnya kita di seberang Lokasari Square. Kalian bisa cari Redista di Google Maps. Tinggal ikutin jalannya aja. Oke kayaknya udah gue bahas semua. Kalau kalian suka konten seperti ini like videonya. Jangan lupa subscribe kira gak ketinggalan konten berikutnya. Gue Dimas Tiawan. I'll see you on the next video. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.